Intro Pemirsa Ketua Komisi 5 JPRD NTT meminta pemerintah serius menangani masalah stunting tidak hanya pihak dinas kesehatan tetapi harus melibatkan banyak pihak Stunting atau kondisi dimana tinggi badan seorang anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak seusianya kini menjadi masalah serius di NTT Ketua Komisi 5 JPRD NTT Yunus Takandewa kepada media mengatakan penyebab utama stunting sebenarnya adalah kekurangan gisi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga kelahiran dan baru nampak setelah anak berusia 2 tahunan Menurut Yunus Takandewa, kondisi ini perlu mendapatkan penanganan serius dari pemerintah dengan melibatkan seluruh stakeholder tidak semata instansi tertentu Tidak juga hanya dengan memberikan makanan tambahan sebulan bahkan setahun sekali tetapi menurut mantan pimpinan JPRD NTT ini perlu memberikan pemahaman sejak dini mulai pranikah agar mempersiapkan diri dengan baik Itu hanya sebagian kecil intervensi yang kita bisa lakukan Tapi saya belum terlalu yakin Apakah makanan tambahan itu misalnya 3 bulan sekali Sama dengan orang misalnya menerima dana PKH Apakah seperti itu? Tapi kalau hanya satu kali setahun Wah, sudah bisa menolong sekali Makanan tambahan itu kan harus bisa diukur Dalam kerangka untuk tadi itu memelihara asupan gisi bayi dalam kandungan Kalau itu bisa menangani sampai dia lahir Dan itu diketahui bahwa itu bisa menolong, boleh Tapi kalau tidak, kalau hanya sekali dalam setahun secara setidak Sama sekali tidak Anggota DPRD NTT dua periode daerah pemilihan Sumba ini berharap Seluruh stakeholder terlibat dalam penanganan stunting Yang kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat hingga pemerintah daerah Dari Kupang, Fabian Nusbenge, Tim Ainus melaporkan